Apalagi nenek, atuk dan makcik semuanya bergegas bangun dan berlari ke dalam rumah sambil menyuluh sekeliling dengan tos light dan menyalakan pelita. Selamat datang ke channel Teh Tarik Go, di mana kami membawakan kepada anda al-kisah cerita rakyat yang menarik dan original dari seluruh Borneo. Ikuti perkongsian berikut. Kisah benar berikut dikongsikan oleh seorang follower Teh Tarik Go dan berlaku lama dulu di dalam daerah Tuaran pada sekitar pertengahan 1980-an. Pencerita baru berumur dalam lingkungan 10 tahun semasa kejadian ini berlaku. Ketika kejadian, pencerita sedang mengaji di rumah nenek dan atuk. Atuk pencerita merupakan seorang imam di kampung itu. Secara ringkas, kampung itu merupakan kampung nelayan. Rumah atuk pencerita terletak di hujung kampung dan sangat dekat dengan laut. Di sekeliling rumah terdapat pokok asam yang sangat tinggi. Dan seperti kebanyakan rumah kampung pada masa itu, dapur rumah terpisah dengan ruang tamu. Bekalan elektrik juga belum sampai ke kampung itu. Di pendekkan cerita, pada masa itu, nenek pencerita menyuruh dia menjaga anak makciknya yang masih bayi sementara mereka makan dulu di ruang dapur yang terpisah. Waktu itu, sekitar jam 7 malam, baru lepas maghrib. Bertemankan lampu pelita samar-samar yang ada di ruang tamu, dia duduk sambil mengayun bayi dalam buayan. Tiba-tiba, lampu pelita terpadam. Sedangkan dalam ruang tamu itu tiada angin, tiada ribut, tiada apa-apa sekalipun. Sebaik pelita terpadam, pencerita merasakan seperti ada seseorang melintas di sebelah dia. Dengan rasa ingin tahu, dia bangun dari duduk sambil merabar-rabar di sekeliling untuk mencari lampu pelita yang terpadam tadi. Sambil dia merabar-rabar, tiba-tiba dalam gelap itu terasa ada tangan lain menyentuh tangannya. Dia dapat rasakan tangan itu sangat sejuk dan lembut. Terkejut dan ketakutan, pencerita menjerit sambil berlari keluar ke arah dapur. Nek, ada orang di ruang tamu, laungnya. Apalagi, nenek, atuk, dan makcik semuanya bergegas bangun dan berlari ke dalam rumah sambil menyuluh sekeliling dengan tos light dan menyalakan pelita. Tiada apa-apa pun, kata nenek. Keadaan kembali tenang selepas itu. Gangguan itu tidak berakhir di situ. Sekitar jam 8 malam apabila pencerita mula belajar mengaji, mereka terdengar seperti ada seseorang atau sesuatu di bawah kolong rumah. Bunyi itu tidak jelas, tetapi seperti bunyi ketukan dan suara halus. Kedengaran seperti rintihan meminta belas kasihan. Mendengar suara halus itu, atuk bersuara, Jangan ganggu kami. Hidupmu sudah di alam lain. Maafkan kami andai ada yang salah. Dan saya juga maafkan dan ikhlaskan semuanya. Jangan ganggu dan datang kacau kami lagi. Saat itu, pencerita menjadi terlalu takut. Terasa seperti kaki dia sendiri sudah tidak menyentuh lantai karena terlalu takut. Malahan sepanjang malam itu, pencerita tidak dapat tidur dan terbayang-bayangkan tangan yang sejuk tadi. Dalam fikirannya tidak berhenti bertanya, Tangan siapakah itu? Pencerita tidur dekat dengan nenek pada malam itu dan perasaan takut menjadi lega sedikit. Pengalaman sebenar tersebut menyebabkan dia trauma kepada kegelapan malam sehinggalah sekarang. Dan setiap kali tidur malam, pencerita mesti tidur dengan lampu terpasang walaupun sekadar lampu samar-samar. Sedipercayai makhluk yang datang mengganggu mereka pada malam itu merupakan pocong ataupun hantu bangkit. Kerana secara kebetulan pada malam itu terdapat seorang perempuan di kampung yang baru sahaja meninggal, kata ibu pencerita. Untuk pengetahuan semua, pokok asam merupakan salah satu antara berjenis-jenis pokok yang kadangkala dianggap sebagai medium perantara antara dunia nyata dan dunia roh. Ada kemungkinan roh perempuan yang baru meninggal itu terpanggil ke arah pokok itu dan rumah atuk pula berada dalam laluan roh si mati lantas menjadi gangguan yang mereka alami pada malam itu. Sekian cerita untuk kali ini. Terima kasih yang tertinggi dari kami kepada yang follow, subscribe, like dan share video ini. Kami membawakan kepada anda cerita menarik dan original dari seluruh Borneo. Kongsikan pengalaman menarik anda kepada kami untuk peluang mendapatkan cenderah hati eksklusif daripada Teh Tarik Go. Terima kasih telah menonton!